Halo semuanya, balik lagi sama gue Eric Jadi di video kali ini Gue mau membahas Zamazenta Bintang 8 Oke jadi ya kan kemarin kita udah membahas bintang 4 Sekarang kita membahas yang bintang 8 Kebetulan disini akhirnya gue ketemu Yang punya Zamazenta Bintang 8 ya kita scroll aja Disini Mana dia Gue udah Nah ini dia Ini aja dia Wow dia menang ranking 1 ini ya Karena kan ini framenya juga kayak gini Kita ngeliat VIP 13 Zamazentanya udah bintang 8 Disini kalau misalkan ngeliat Dia timnya ini sebenernya Ya bukan tim apa-apa sih Mungkin kalau misalkan gue bisa bilang 1 Ini termasuk tim steel juga kali ya Dan ya kita langsung aja ngeliat efek dari Si Zamazenta bintang 8 Zamazenta bintang 8 Ini pasifnya dia Hampir sama kayak yang lain Jadi kalau misalnya HPnya di bawah 50% Dia fokus shieldnya itu Yang shieldnya spesialnya dia itu Bisa meningkat sebanyak 50% Atau yang dapet shieldnya meningkat sebanyak 50% Ketika HP di bawah 50% Langsung dia nge-ulti Yang berarti Kalau misalnya dia HPnya di bawah 50% Dia langsung ulti Terus ultinya itu langsung dapet efek tambahan shieldnya juga Jadi shieldnya didapetin semua Allah itu jadi makin tebel gitu loh Ya intinya hampir sama kayak yang misalnya Yang bisa rampage Terus nekrosma Juga yang bisa berserk Ya pokoknya yang hampir sama-sama kayak gitu lah Misalnya dia HPnya sekarat Dia bisa dibilang lebih GG Terus disini dia pakenya yang ini Out Incense Gue masih gak tau Emang Zamazenta ini lebih bagus pake ini Atau tetep pake apa Ya nanti kita coba liat aja ya Di dalam pertandingannya Intinya tim dia kayak gini Semuanya rata-rata masih bintang 8 semua ya Tapi dia full rata bintang 8 semua Gak ada yang bintang 11 Oke Terus kita challenge aja disini Dengan tim gue yang seperti biasa Yang kayak begini Mungkin ya CP gue beda sedikit Tapi ya coba kita liat aja ya pertandingannya Bakal kayak gimana Oke Ini Ya bener dipake itu dia Semua timnya masih sama Zamazenta ini semua Bintang 8 Oke Oke Awalnya masih belum gitu keliatan Si awalnya Menurut gue sih Ini combo awalnya lumayan bagus ya Antara si Cernes sama Zamazenta ya Soalnya kan Cernes ngelindungin Awal Jadi Dia tuh Ya gak mungkin ada yang mati satu lah Di awal Terus dengan waktu yang dikasih Zamazenta bisa nge-stuck shieldnya gitu loh Oke Zamazenta nya dia Low ya Speednya ya Dia di paling bawah itu Zamazenta nya Oke Terus Disini Ya masih aman-aman aja Focus shieldnya udah 2 stack Untuk di Zamazenta nya sendiri Di belakang Ada 1 stack Oke Ini Apa Tapi apa mungkin bagus juga Antara shield yang Zamazenta sama si Sol Galio Kalau kan Sol Galio itu Kalau misalnya dia Darahnya sekarang Nanti dia counternya bisa jadi jauh Bisa sakit Yang kayak gitu Ya Nanti coba kita lihat Oh Zamazenta nya Tapi Biarpun dia Speednya low Karena dari tadi dia diserang terus Langsung bisa ulti ya Di turn 1 ya Oke Nice Damage nya sih ya Emang gak seberapa Cuma efek shieldnya itu Yang nanti bakal dikasih Ke semuanya Oke Efek shieldnya semua Focus shield Shieldnya dia sendiri Udah 4 stack Yang di sekitar dia Udah 1 stack 2 stack Yang kayak gitu Oke Tapi Dia shieldnya Kayak Gimana ya Bukan shield kayak Diancy Yang bener-bener full Ngelindungin sih Dia shieldnya masih bisa kena Damage yang kayak gitu Jadi Ngasih pasifnya yang dia Bintang 8 Yang ke bawah 50% Juga bisa sih sebenernya Mungkin supaya Yang pasif di bawah 50% Itu gak langsung mati ya Oke Akhirnya nekrosmanya Udah ini Apakah bisa percaya shield gue Oke Shieldnya Pecah akhirnya Oke Shieldnya pecah Cuma disini gue masih aman Langsung gue balance Ngasih shieldnya lagi Ini Berarti Ya sekarang Mentanya bisa dibilang Kayak begini ya Ngadu shield Antara shieldnya si Megadiansi Atau shieldnya si Zamazenta Ngasih shield lagi Yang di Kasih berlian Oke 3 di depan sana Oke Oke Masih Wow Itu si Apa namanya Si Nekrosmanya Udah Darahnya mau mati Itu Oke Nekrosma langsung Dipecahin lagi Shield gue yang baru dibikin Jadi Intinya sih Kayak gitu ya Antara Bikin shield Pecahin Bikin shield Pecahin Bikin shield Pecahin Oke Oke Pecahin Oh Lihat Langsung Sekarat Gara-gara Nekrosma Nekrosma Sakit Banget Oke Tapi Akhirnya gue juga bisa Dapet lifelink Jadi harusnya semuanya Masih aman Nekrosma Si memang Sakit Banget Apalagi Kayaknya juga Nekrosma Buat kalian yang Bilang si Nekrosma itu Tipis Kayaknya Dibanding bikin Megadiansi Kayaknya Zamazenta Ini oke sih Soalnya Zamazenta itu Masih bisa ngelindungin Yang tadi Kelihatan si Iniannya Nekrosma Sekarat Tapi sekarang Masih aman Kan jadinya Ngeheal lagi Ngasih waktu Untuk ngeheal Gara-gara shieldnya Oke Si Ini nyerang Ini nyerang Biasa aja lah Cuma Ngasih temboknya Yang berguna Oh damage Ternyata lumayan Sampai 1 juta Oke Ngasih tembok Nice Di counter Gak masalah Oke Itu si Ini udah nempel Nice Gue Ngasih shield lagi Iya sih Ini kayak Dibilang pertarungan Ngadu shield Antara si Megadiansi Sama Si Zamazenta Yang kayak begini Cuma Zamazenta Yang sendiri juga Dari tadi belum Ke Bawah 50% Jadi efek Bintang 8 Juga belum Soalnya dia Strong sih Apakah ini bisa Bikin di bawah 50% Gak bisa sih Kayaknya itu tebel banget Shieldnya cuma sepuri Di situ Focus shield Satu Focus shieldnya cuma satu Ini kesempatan Cuma biarpun shieldnya cuma satu aja Masih tetep Tebel banget Oke Ini Segini Ultimate Tapi kayaknya abis ini Gue mau skip aja lah ya Kayaknya udah kelamaan sih ini Oke Ya diikat Dua-duanya Si Tumagiana sama ini Di depan si Zamazentanya Keikat sama si Ini Ini kayaknya sih Gue bisa menang sih Kalau misalnya si Zamazentanya Oke Zamazentanya Masuk mode rampage Si Itu juga Si Apa namanya Si apa sih namanya Si Itu udah masuk ke depan Mode Sunface nya juga Si Solgaleo Gue lupa namanya Solgaleo Oke Dipecahin lagi shield gue Tapi mode rampage nya Udah ketrigger Gue udah dapet waktu Untuk ngeheal Ultimate lagi Gue bisa Si Mega Dian C Ini Kayaknya gue masih menang Masih disini Kayaknya shieldnya Masih Belum Mutup ya Si nekrosmanya Mati Ya kan nekrosmanya mati Kayaknya Kalau nekrosmanya mati Gue udah menang Soalnya dia Ada masjidul Tapi gak ada lunala Agak susah sih Oke Disini Gue mungkin mau ngeliat Yang terakhir Ini Sebab itu gue bakal Ngeskip aja lah ya Biar gak kelamaan Kayaknya sih gue menang Disini Oke Disini Hasilnya Ternyata gue menang Karena tadi nekrosmanya Udah mati duluan ya Terus Untuk Yang Si zamazenta Bintang 8 Jujur aja Tadi gue juga belum ngeliat ya Soalnya Zamazenta nya sendiri sih Tadi masih aman Dia masih tebel Cuma Untuk shield nya sendiri Masih Belum Mutup gitu loh Untuk yang lain Makanya tadi nekrosmanya Udah mati duluan Soal Galio nya juga Udah ngetrigger Pasif Bintang 8 nya Ya Jadi Gimana nih Menurut kalian Apakah memang Si zamazenta Itu Masih kurang bagus Atau gimana Atau memang Ternyata Si zamazenta Itu memang Harus dimainin Sama Megadiansi Dia belum bisa Ngalahin si Megadiansi Ya Kalian bisa langsung Komen aja Di kolom komentar Oke lah Kayaknya Sekian aja Untuk video kali ini Bagi kalian yang suka Saya videonya Silahkan klik Like Dan subscribe Terima kasih Sampai jumpa